Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementeragaan Perusahaan Melokotara Dalam kesempatan yang berbahagia ini Kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Melokotara Khususnya Jemaah Calon Haji Musim Haji 1441 Hujriyah 2020 Meladiyah Terkait keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 Terkait pembatalan pelaksanaan ibadah haji Musim Haji 1441 Hujriyah 2020 Meladiyah Keputusan tersebut telah diambil oleh pemerintah Melalui Menteri Agama Republik Indonesia Pada hari ini dan kepada seluruh masyarakat Melokotara Umat Islam khususnya Dan lebih khusus lagi kepada Jemaah Calon Haji Seperti Semua Lokotara Agar dapat memahami keputusan ini Dalam rangka negara melindungi Keselamatan, kenyamana, dan kesehatan Jemaah Haji dalam pelaksanaan Haji tahun ini terkait dengan COVID-19 atau virus corona Yang masih Terus berlanjut Dan keputusan ini meskipun rasanya Tidak nyaman, tapi saya kira keputusan terbaik Untuk kita semua Untuk kemasalahan Kemanusiaan Yang dipertimbangkan oleh pemerintah Republik Indonesia Karena itu kepada seluruh jemaah Saya ingin terus kita lakukan istirahat bersama Untuk pelaksanaan Ibadah Haji pada tahun-tahun akan datang Karena secara materi Insya Allah tidak dirugikan oleh jemaah calon haji Antrian tahun ini pasti Diporitaskan atau Berangkatnya tahun depan Bapak ada seluruh jemaah haji Terus kita lakukan istirahat secara fisik Untuk dalam merangka sama-sama Memerangi mutus mata rantai COVID-19 atau virus corona Dan terus kita beristihahat secara spiritual Yaitu terhenti-hentinya berdoa kepada Allah SWT Agar musibah COVID-19 ini bisa kita lewati dengan baik pada saatnya Saya kira ini yang ingin dicampaikan kepada seluruh Masyarakat Maluk Utara Mudah-mudahan Kita semua senantiasa dalam dindingan Allah SWT Allah SWT